Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Alpin Channel. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kali ini Bapak akan menjelaskan materi PJOK, kelas 4, pelajaran 4, subpelajaran 2. Yaitu, Gerak Dasar Non-Lokomotor dalam Seni Bela Diri, Pencak Silat. Oke anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke materi, kita sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yaitu, 1. Memahami Gerak Dasar Non-Lokomotor dalam Seni Bela Diri, Pencak Silat. 2. Mempraktikan Gerak Dasar Non-Lokomotor dalam Seni Bela Diri, Pencak Silat. Apakah kalian masih ingat? Dalam Seni Bela Diri, Pencak Silat, terdapat Gerak Dasar, Lokomotor, yaitu, Gerak Berpindah Tempat, dan, Non-Lokomotor adalah, Gerak Tidak Berpindah Tempat. Peta Konsep Gerak Dasar Non-Lokomotor pada Pencak Silat, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu, 1. Sikap Kuda-Kuda 2. Sikap Pasang Tentang Sikap Kuda-Kuda Sikap Kuda-Kuda menunjukkan, kaki dalam keadaan stastis, non-lokomotor. Kuda-Kuda mementingkan, penempatan posisi kaki. Kuda-Kuda yang baik, dapat mendukung pelaksanaan gerak dasar, pencak silat. Kuda-Kuda berguna pada saat bertahan, maupun menyerang. Macam-macam sikap Kuda-Kuda dalam Pencak Silat, yaitu, 1. Kuda-Kuda Depan 2. Kuda-Kuda Belakang 3. Kuda-Kuda Tengah 4. Kuda-Kuda Samping Nah, anak-anak, sekarang kita bahas satu per satu. 1. Kuda-Kuda Depan Cara melakukannya adalah Salah satu kaki diletakkan di depan, kaki kanan di depan kaki kiri, atau sebaliknya, kedua kaki terletak satu garis. Kaki yang berada di depan ditekuk, dan kaki yang berada di belakang sedikit ditekuk. Berat badan 90% diletakkan di atas kaki yang berada di depan. Posisi kedua kaki, kurang lebih membentuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambar. 2. Kuda-Kuda Belakang Cara melakukannya yaitu, Posisi kaki kanan sejajar dengan kaki kiri. Kaki kanan ditekuk, dan kaki kiri lurus, atau bisa sebaliknya. Berat badan 90% diletakkan di atas kaki yang ditekuk. Posisi badan condong ke kaki yang ditekuk, dan posisi kaki terbuka menyamping. Perhatikan gambar. 3. Kuda-Kuda Tengah Cara melakukannya yaitu, Posisi kedua kaki sejajar, dan dibuka kurang lebih 2 kali lebar bahu. Kedua kaki ditekuk, badan tegak, berat badan terbagi rata di antara dua kaki. Perhatikan gambar. 4. Kuda-Kuda Samping Cara melakukannya yaitu, Posisi kaki kanan sejajar dengan kaki kiri. Kaki kanan ditekuk, dan kaki kiri lurus, atau bisa sebaliknya. Berat badan 90% diletakkan di atas kaki yang ditekuk. Posisi badan condong ke kaki yang ditekuk, dan posisi kaki terbuka menyamping. Perhatikan gambar. Gerak non-lokomotor dalam seni bela diri selanjutnya, yaitu, Sikap Pasang Sikap siap menghadapi lawan, baik dalam keadaan akan menyerang, maupun bertahan. Gerakan Sikap Pasang 2 yaitu, Badan tetap pada posisi tegak, kaki dibuka selebar bahu, Kedua tangan mengepal, dan sejajar dengan pinggang. Menurut penggunaannya, Sikap Pasang terdiri dari 1. Sikap Pasang Terbuka 2. Sikap Pasang Tertutup Sikap Pasang yang pertama yaitu, Sikap Pasang Terbuka Sikap Pasang Terbuka adalah, Sikap Pasang dengan tangan, dada, lengan tidak melindungi tubuh. Perhatikan gambar. Ini merupakan Sikap Pasang Terbuka Nah, itu tadi penjelasan tentang materi gerak non-lokomotor, dalam seni bela diri, pencaksilat. Setelah anak-anak memahami materi tersebut, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya ada dua, yaitu, Tugas Pengetahuan dan Tugas Praktek Tugas Pengetahuan 1. Sebutkan empat macam sikap kuda-kuda 2. Apa yang dimaksud dengan sikap pasang 3. Sebutkan dua macam sikap pasang menurut penggunaannya Tugas Prakteknya adalah Mempraktikan gerak dasar non-lokomotor, dalam seni bela diri pencaksilat. Yaitu, sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Seperti biasa, sebelum mempraktikan, anak-anak jangan lupa, pemanasan dulu. Demikan yang bisa Bapak sampaikan, dan Salam Olah Raga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!